Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rejeki yang berlimpah Di video saya kali ini, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan ranjang besi Buat momi, bunda, paling boleh pak debokde yang masih bingung mau cari atau membeli ranjang besi atau ranjang kayu atau ranjang kain Saksikan video ini sampai selesai Oke semuanya, disini sudah ada ranjang besi yang cantik banget ya Momi, bunda, paling boleh pak debokde Dan kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan dari ranjang besi Atau ketika kita menggunakan ranjang dengan bahan besi ya Nah disini sudah ada ranjang besi seperti ini ya momi, bunda ya Kita akan bahas, yang pertama kita bahas kelebihannya Kelebihan menggunakan ranjang besi itu yang pertama itu tentunya kuat ya momi, bunda ya Karena kalau kita menggunakan ranjang besi itu tentunya anti rayap, anti jamur dan juga tentunya juga anti banjir momi, bunda Nah ini pastinya kuat ya momi, bunda, apalagi kalau ranjang besinya mereknya sukses ya Ini pastinya juga oke Nah kemudian kelebihan yang kedua dari menggunakan ranjang besi yaitu modelnya itu banyak ya momi, bunda ya Nah kalau seperti ini ya momi, bunda ini cakep banget ya Dan juga ada model atau macam yang lain ya momi, bunda, tipe yang lain Contohnya misalnya model Mahuni seperti ini Atau juga model Sakura juga ada ya momi, bunda ya Atau juga model Venus juga ada momi, bunda Jadi modelnya itu banyak dan juga cantik lengkap ya momi, bunda Dan juga untuk kelebihan yang ketiga momi, bunda yaitu untuk ranjang besi ini pastinya mudah dibersihkan Jadi ini ya momi, bunda seperti ini itu mudah dibersihkan ya Tinggal dielap dengan kain yang agak basah atau dengan kanibu itu pastinya mudah sekali untuk dibersihkan momi, bunda Dan untuk sandaranya juga pastinya ini mudah sekali dibersihkan ya momi, bunda ya Nah walaupun ada pernik-perniknya, ada rantai-rantainya kayak model rantai gitu ya momi, bunda Tapi mudah sekali untuk dibersihkan momi, bunda Nah kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari ranjang besi ini ya Atau ranjang atau dipan yang terbuat dari besi momi, bunda Yang pertama ketika kita menggunakan ranjang besi ini bahannya memang keras ya momi, bunda ya Kita juga harus jangan terlalu banyak gerak kemana-mana ya Karena ini terbuat materialnya ini kan keras ya Nah ini agak kalau misalnya kena kaki ya lumayan sakit momi, bunda ya Nah jadi ya memang juga hati-hati ya momi, bunda Nah kemudian kelemahan yang kedua itu kita pastinya bagi orang-orang yang bosan atau mudah bosan itu Ya ini akan membosankan, kenapa? Karena pastinya awet momi, bunda ini dipakai 10 tahun, 20 tahun itu saya kira tidak bakalan rusak ya Dengan pemakaian yang wajar Nah bagi kalian yang mudah bosan tentunya ya dengan ranjang besi ini ya Tidak ganti-ganti ya karena saking awetnya dan juga bisa diturunkan ya ke anaknya atau bahkan ke cucunya Kalau dibandingkan dengan kayu ataupun juga dengan kain seperti ini tentunya untuk ranjang besi ini lebih awet momi, bunda Oke ya itu tadi kelebihan dan kekurangan menggunakan ranjang besi Buat momi, bunda paling boleh pada mbak D yang masih bingung memilih ranjang besi ataupun ranjang yang lainnya Semoga video ini bisa menginspirasi dan apabila video ini bermanfaat kalian bisa subscribe channel ini Dan apabila ada pertanyaan kalian bisa isi di kolom komentar Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video saya selanjutnya